Hai semua pada kesempatan kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema apakah dia akan berkomitmen terhadap kamu readingan ini kita akan pilih kartu ini untuk pilihan pertama dan ini untuk pilihan kedua Hai sekali lagi ini untuk pilihan pertama ada kalung Hai dan ini untuk pilihan kedua Hai pilih berdasarkan intuisi kamu bisa diskip jika memerlukan waktu beberapa lama untuk memilih pilihan antara pilihan A atau pilihan B Hai Oke kita akan memulai Hai dengan pilihan pertama bagi kamu yang memilih kalung kita singkirkan dulu kemudian selamat menikmati 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 oke oke buat kamu yang memilih poin 2 berpakaian ini apakah dia akan berkomitmen terhadap kamu jawabannya iya dan saat ini dia sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan misinya terhadap kamu untuk membawa kamu ke sebuah pernikahan atau jenjang yang lebih serius lagi saat ini dia sedang sibuk dengan pekerjaan dan karirnya dan mengumpulkan materi supaya dia fokus dan fokus pada tujuannya yaitu kamu tujuannya saat ini adalah kamu dia mencari materi adalah untuk menuju kamu jadi kamu diharapkan untuk sate-sate saja dan menunggu dengan seperti biasa dan bersate jangan terlalu khawatir karena dia akan datang dan melaksanakan komitmen terhadap kamu disini kamu sebaiknya tetap memberikan dukungan secara positif baik mental agar dia tidak jatuh secara mental agar dia merasa seolah-olah cintanya tidak bertepuk di sebelah tangan seolah-olah kamu pun ikut berjuang untuk merealisasikan visi-misinya terhadap kamu karena visi-misinya saat ini adalah bagaimana caranya bisa menuju kamu bagaimana caranya dia bisa membawamu ke pelaminan sejauh mana visi-misinya sudah berjalan dia sudah memulai dan berkeinginan untuk memperkenalkan kamu kepada orang tuanya dan membuat tabungan khusus untuk kamu untuk memanjakan kamu ke lab intinya apapun yang dia kerjakan semuanya adalah tentang kamu dia ingin membina rumah tangga dengan kamu dia ingin kamu menjadi ibu bagi anak-anaknya atau ayah bagi anak-anaknya mungkin disini apabila dia tidak menghubungi kamu beberapa waktu atau beberapa lama kamu jangan berpikir bahwa dia berselingkuh atau dia mulai tidak menyukai kamu tapi dia benar-benar fokus pada tujuannya untuk mengarah ke kamu mungkin disini akan sedikit berat karena yang berjuang sendiri adalah dirinya dalam artian disini energi materi sangat jelas dia membutuhkan materi yang banyak untuk melaksanakan pernikahan dengan kamu jadi dia benar-benar membanting tulang mulai dari nol mengumpulkan pundi-pundi materi hanya demi kamu tanpa bantuan dari keluarga, dari orang tua atau dari saudaranya jadi benar-benar murni hasil dari keringatnya sendiri jadi kamu jangan terlalu khawatir atau kamu santai saja karena dia berharap kamu mengerti dan memahaminya bahwa tangannya hanya dua pikirannya cuma satu jadi tolong beri dukungan dia, beri support dia bahwa dia tidak sendirian itu yang dia butuhkan dari kamu jadi sekali lagi apakah dia akan berkomitmen kepada kamu? iya, dan sekarang dia menuju atau sedang berproses menuju kepada kamu demikian readingan ini untuk kamu yang memilih pile 1 atau pile 2 dan readingan terakhir ini mengenai apakah dia berkomitmen terhadap kamu dengan memilih pile 2 berupa batu bila resonate silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar terima kasih selamat menikmati